Welcome back player, balik lagi di video vlog gue, Noval Stars. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini gue akan ngebahas drama ngejual Honda Civic SD lo. Terima kasih telah menonton! Itu yang ngegantiin Honda Civic SD lo gue yang B18C B20. Kali ini spek mesinnya emang beda banget, mesinnya adalah H22. Sedikit gue bahas tentang mesinnya, jadi si Honda Civic SD lo ini lebih powerful dan lebih kencang. Cuma bedanya apa sama yang B-series? Kalau B-series itu lebih high rev, RPM-nya bisa jauh lebih tinggi, jadi ketika tikung-tikung di sirkuit, maka B-series akan lebih unggul. Tapi untuk keperluan jalan lurus, drag race, ataupun akselerasi, maka H22 sebenarnya lebih powerful dan torsinya lebih enak. Nah, gue gak akan ngebahas mesin, di video ini gue akan ngebahas tentang drama ngejual mobil. Jadi ini seru banget, jadi dramanya tuh... Gue sempet minta tolong temen gue, karena which is gue masih di Australia, gue masih stuck di sini, gue belum bisa balik karena satu dan lain hal. Lockdown lagi juga, dan gue memutuskan untuk ngejual mobil Honda Civic, pengganti Civic yang B18C kemarin. Nah, gue putuskan untuk minta tolong sama temen gue, yaitu si Greggy. Greggy tolongin gue, dia fotoin dan dia iklanin. Ini adalah drama-drama ngejual mobil Honda Civic ST, loh. Oke, kita bacakan satu persatu. Komen dari Johan Sanjaya, Itu mobil Honda kalau sudah tua, gampang mogok. Ya, semua mobil kalau sudah tua tentu aja. Kalau tidak di maintenance dengan benar, ya pasti akan gampang mogok. Namanya mobil adalah unit, atau kesatuan. Jadi, kalau ini itunya gak benar, bisa menyebabkan pembakarannya, atau lajunya, atau movementnya terkendala. Jadi, semua mobil bisa aja mogok kalau sudah tua. Terus, Simon Talenta, mobil tae. Gue gak ngerti kenapa dia bilang mobil tae. Terus, Dimas Nor Pirdauzi, Yang gak tau barang pada nyinyir. Terus, Jici Lu, ini pake bahasa apaan nih? Tut Kwan Ban Gai, bla bla bla, gue gak ngerti. Terus, Rovick SNP, dia komen ke Rian Z. Sangatlah tolol. Richard Ramirez, Mention Greggy Hardianto. Lu tinggal di hutan mana, bro? Jadi, emang si Greggy ini yang gue minta tolongin untuk ngejual mobil. Greggy bales, Lu tinggal di gua. Gak bisa bedain ST lu sama Jini. Jadi, ini drama-nya lucu banget. Terus, Johan Sanjaya, Itu mobil Honda kalau sudah tua, gampang mogok. Dibales sama Stange Smuffler. Wk, 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 wk. Mending soh ganteng om, daripada soh tau. Jadi, lucu banget nih komentarnya. Terus, Prayogo Satrio Nugroho. Johan Sanjaya, Kayak, Kayak lu aja udah tua, Jadi stamina kendor. Ini kocak banget sih. Terus, Vian Jamet 25. Dia reply ke Johan Sanjaya, Lebih baik diem om, Daripada dibully. Ya, bener juga sih. Daripada ngomongnya. Gak nyambung atau gak related. Lebih baik diem. Terus, Evan Demer, Reply ke Johan Sanjaya, Mobil ini bukan buat kau mendingan. Apalagi kau miskin. Itu mobil klasik. Ini agak tajam sih. Komentarnya Evan Demer. Tapi, bebas aja namanya di internet. Sebagaimana si Johan komennya ngaco. Jadi, Jangan marah juga. Kalau orang komentarnya ngaco. Ini seru nih. Terus, Ridwan. Ini orang gak tau mobil kali ya? Gak tau nih komennya ke siapa. Gilang Alva Rizky. Ridwan, Coba mainnya agak jauhan pak. Yang gak tau mobil kayaknya sih pak. Farhan Han. Ridwan mainnya kelas Avanza sama LCGC doang sih. Jadi gak tau pasaran mobil klasik. Estilo mobil klasik bukan ya? Mbe yang jaya. Balas keridwan. Bukan untuk kau mendang mending. Coba cek harga di MP biar tau. Marketplace maksudnya ya. Maksudnya di OLX atau mobil laku atau mobil 123. Kayaknya cek di gitu-gituan. Oke. Roy Roy. Kalau komen di reset dulu ya di Google biar gak malu. Oke. Jadi si Roy cukup wise juga. Dia ngasih referensi dari Google. Yaitu ada beberapa harga pasaran orang buka harga Estilo di marketplace. Jadi harganya ada yang Rp2.60.000, ada yang Rp3.45.000, dan lain-lain. Oke. Raihan Bramantio. Mungkin maksudnya dia Rp24.900.000, karena si Greggy emang bukanya Rp249.000.000. Terus dibales sama si Toto Sugiyanto. Raihan Bramantio bener tuh nulis hurufnya gak salah, gak sekolah, kebanyakan nolnya. Oke. Tajem juga. Terus si Greggy bales ke Toto Sugiyanto. Yang komen juga gak sekolah, gak tau pasar. Jadi berantem seru banget. Agus Abukoim. Dia bales ke Greggy. Sabar om, namanya juga belum tau. Tinggal ngetik gak perlu modal. Oke, bener juga. Terus. Abror Coyri Rozikin. Bales ke Toto Sugiyanto. Asal komen gak tau harga pasaran nih. Rizky mpas. Gue beli expander ada duit segitu mah. Jadi si Rizky lebih baik beli Mitsubishi expander dengan duit Rp245.000.000. Silahkan aja Rizky. Gak ada yang ngelarang dan gak akan ada yang protes. Terus Riki. Bales ke Rikim Paps. Lah ini bukan mobil kaum mendang-mending bang. Buat kaum sultan dan cari dulu harga pasaran nih baru boleh ngeceh. Jadi disini ada pro dan kontra. Ada yang setuju Estilo itu dijual dengan harga Rp249.000.000. Ada juga yang panas kelabakan dan jengkel Estilo itu dibuka harga Rp249.000.000. Terus Bonbon bales ke Rizky Mpas. Udah beli belum expander-nya? Nah ini juga pintar juga si Bonbon. Dia nanya. Kalau mendingan beli expander. Udah beli belum? Apa cuma ngomong doang? Ini makin seru nih perdebatannya nih. Terus ada Andra Prastiorari. Prastio. Biasanya kalau orang ngomong mendang-mending cuma ngomong doang sebakul. Ini pendapatnya Andra. Kocak juga. Terus Farhanhan. Kau mendingan mending tidur Pak. Oke. Terus Afan. Double F nih. Yang ngejualan gak tau angka. Dibalas sama Gregi ke Afan. Yang komen gak tau barang. Oke. Sah juga. Jadi dua-duanya boleh komentar. Terus Ebeng Nugroho. Ya betul Civic Estilo. Priceless. Oke. Terus ada Nayara Atabina. Ke Gregi Haryanto. Langsung kicep orangnya Bang. Oke. So nih Aditya. Yang komen gak tau barang. WK-WK-WK niat ngebully jadi kebalik. Nah jadi hati-hati juga. Kalau di internet mau ngebully orang dagang mobil. Atau orang bikin thread. Hati-hati. Malah dibully juga. Akhirnya malah jadi stress. Si Gilang Alva Rizky. Ke Gregi Haryanto. Kena mental dia. Terus ada Gunawan Art. Aneh baru nyadar. Ternyata Estilo harganya selangit. Pertama liat postingan cuma nyinyir dalam hati. Eh. Pasaran juga. Coba buka marketplace. Gile. Aneh baru percaya. Jadi si Gunawan. Setelah ngecek langsung. Akhirnya dia percaya. Estilo. Harganya emang mahal. Oke. Gregi Haryanto. Bares ke Gunawan Art. He he. Makasih om. Gak tau. Tapi mau cari tau. Keren om. Nah ini adalah. Wise juga. Jadi si Gunawan Art. Emang dia orang yang awam. Gak tau pasaran harga mobil. Tapi dia pengen cari tau. Dan ternyata bener. Harganya emang tinggi. Mantap. Itu setir mobilnya aja ada 4 ya. Remnya ada 5. Antri di 20 juta. Dari Zulfan FND. Zulfan silahkan antri. Berdiri yang tegap. Yang rapi. Jangan miring-miring ya. Risky Mpaps. Minding Goblet Expander. Terus. Verdiano Verdi. Ini pake V semua. Yang beli buta ya. Nah ini gila. Sadis juga nih. Padahal mobil belum laku nih. Tapi ntar yang beli dia udah tau. Pasti buta nih. Oke. Terus. Gilang Alva Risky. Yang buta ya gak tau barang. Oke. Fair juga tanggepannya. Wah dibales lagi sama Verdiano Verdi. Ini panas kayaknya si Verdiano. Balas ke Gilang. Salah ketik ya bro. Coba lu baca komen-komen. Jadi jangan marah. Semuanya pada mobil. Semuanya pada punya mobil. Jadi pastilah. Tau tentang harga mobil. Maaf ya bro. Jangan ngambek. Wah dibales lagi sama Gilang nih. Gak terima sih Gilang nih. Ke Verdiano Verdi. Kalau tau tentang harga mobil. Pasti gak buta. Lihat harga Civic Estilo segitu. Bapak kali yang ngambek. Ada jualan mobil harga segitu. Ini seru juga. Henry Henry. Wah ha ha ha. Jual sih sahaja. Mau buka berapa. Tapi kayaknya susah sold. Ya boleh juga ngasih pendapat kayak gitu. Terus Takashimoto. Enakan buat cari bini baru. Bida naik los. Cerot. Ha 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 ha. Ini Takashimoto. Untung namanya Takashimoto nih. Kalau nama aslinya. Bisa dicekek loh sama istri lu. Oke. Terus ada Zulfan Effendi. Jangan salah paham dulu bro. Positive thinking aja. Tempat duduknya. Sudah ditanda tangani Christiana Ronaldo. Makanya mahal. Bisa jadi. Oke. Gilang Alva Rizky. Bukan kau mending-mending. Ini mah duitnya pas-pasan. Cukup yang tau barang aja. Ya oke boleh juga. Rangga Febi. Avanza aja cuma 130 juta. Mending beli Avanza. Bener Rangga. Belilah Avanza. Lebih cocok buat lu. Daripada beli Estilo. Jadi. Itu dia komen-komennya. Di video kali ini. Gue cuma mau ngebahas aja. Lucu-lucuan komen. Tentang drama ngejual Honda Civic Estilo. Pada prinsipnya. Buat kalian yang berpendapat. Honda Civic Estilo. Harganya kemahalan. Atau yang dijual. Oleh si Greggie. Harganya overpriced. Atau kemahalan. Silahkan cari yang lebih murah. Atau emang kalau ada Estilo. Yang harganya murah. Buruan beli. Mumpung murah. Atau kalian yang lebih prefer. Mobil Avanza. Atau LCGC. Silahkan beli mobil Avanza. Dan LCGC. Jadilah customer. Atau konsumen yang wise. Jangan mengganggu hidup kalian. Buang waktu kalian. Dan buang waktu orang lain. See you on the next video vlog. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax